Intro Shalom Jemaat Sola Fideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sola Fideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Senin Dengan judul Cawan Lebur Setan Setelah jatuh ke dalam dosa Dunia ini penuh dengan tantangan kejahatan dan kematian Namun demikian Bukan berarti kita pasrah dengan keadaan Kita harus siap untuk menghadapi hal tersebut Yang merupakan bagian dari cawan lebur yang datang Dalam kehidupan kita Dan merupakan pertentangan antara Tuhan dan Iblis Apakah peran yang dilakukan setan dalam pertentangan ini? Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si Iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Setan digambarkan seperti singa yang aktif Dalam mencari mangsanya Melakukan serangan terhadap manusia Melalui godaan, penderitaan, penyimpangan moral Bahkan membinasakan manusia Petrus mengamarkan kita Untuk sadar dan berjaga-jaga dalam menghadapi kenyataan ini Sadar bahwa ada pertentangan antara yang baik dan jahat Antara Tuhan dan setan Sadar untuk terus menerus terhubung dengan Tuhan Selain itu Kita juga perlu mengadakan perlawanan dengan iman yang teguh Kita dipanggil bukan hanya untuk bertahan Tetapi untuk mengadakan pertempuran Adalah benar Bahwa setan memiliki kekuatan yang besar Dan kita sebagai manusia yang rumah Tidak berdaya menghadapinya sendiri Tetapi syukur kepada Tuhan Yang telah berjanji Untuk memperlengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengokohkan kita Firman Tuhan bahkan memberikan kepastian Bahwa melalui Yesus yang mati di kayu salib Telah memenangkan pertempuran Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita Selama kita tetap berpegang padanya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Karena kita adalah Sola Fide Tuhan memberkati